Yo, balik lagi di channel kita-kita Oke, pada video kali ini gue mau kasih info kepada kamu, kamu, kamu Dimana pada video kali ini gue merekomendasikan aplikasi yang bisa membantu kamu untuk menjadi VTuber Dan ini memang diperuntukkan bagi kamu yang ingin menjadi VTuber lewat PC Jadi, apabila kamu memiliki impian seperti A Atau seperti ini Fuck you Atau seperti ini I'm horny Atau seperti ini Ups Tapi masih belum bisa memkesampaian, maka kamu bisa menggunakan aplikasi yang gue rekomendasikan ini Tapi sebelum itu jangan lupa dulu di subscribe channel ini Agar kamu bisa mendapatkan info terbaru tentang aplikasi Sim, oke? Jadi apa itu aplikasinya? Ini dia Veroid Studio Veroid Studio adalah sebuah aplikasi VTuber untuk membuat model 3D dari avatar karaktermu sendiri Dimana pada aplikasi Veroid Studio ini berjalan di Windows dan juga Mac Serta untuk Veroid Studio ini dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja Mau cewek, cowok, banci, ataupun siapa dirimu sebenarnya bisa menggunakan aplikasi ini Dimana dalam Veroid Studio ini kamu bisa mendesain secara bebas karaktermu sendiri dengan detail rambut hingga kaki Dan untuk model 3D yang dibuat dengan Veroid Studio ini tersedia dalam berbagai konten VR ataupun AR sebagai avatar Baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial Jadi bagi kamu yang ingin benar-benar jadi VTuber dengan hasil dari desainmu sendiri Maka Veroid Studio ini sangatlah recommended bagi kamu Untuk spesifikasi dari Veroid Studio ini kamu bisa cek gambar berikut Dan bagi kamu yang tertarik, kamu juga bisa mendapatkannya di Steam secara gratis Wakaru Untuk kamu yang ingin mencari software untuk menjadi VTuber, maka Wakaru adalah jawabannya Dikarenakan Wakaru adalah sebuah aplikasi VTuber yang mudah untuk digunakan bagi kamu yang pemula Untuk Wakaru ini, kamu cukup lakukan ialah kamu hanya perlu mengaktifkan webcammu Maka aplikasi dari software Wakaru ini akan men-scan wajahmu sehingga kamu bisa menjadi seorang VTuber Dan yang asiknya untuk aplikasi dari Wakaru ini, kamu juga bisa memasukkan karakter avatarmu sendiri Dengan menggunakan hasil dari desain avatarmu yang di luar dari aplikasi ini Dan jika kamu ingin tahu untuk spesifikasi dari Wakaru ini, maka kamu bisa cek gambar berikut Jadi untuk Wakaru ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menjadi VTuber secara live dengan biaya yang murah Fikatsu Fikatsu adalah sebuah software yang dapat membantu kamu untuk menjadi VTuber Dimana Fikatsu ini terbagi dua jenis, ada yang versi PC dan juga Android Dan Fikatsu akan membantu kamu untuk terjun ke dalam dunia virtual Kamu juga bisa berinteraksi dengan pengguna dari Fikatsu lainnya melalui software yang satu ini Dan yang asiknya, Fikatsu ini memiliki grafis yang cukup bagus serta editing avatar yang lumayan lengkap Akhir tapi, untuk aksesoris lebih banyak keceweknya ya Untuk software yang satu ini Jadi menurut gue pribadi ya, untuk Fikatsu ini lebih recommended kecewek Tapi untuk kamu yang jomblo Tapi untuk kamu kaum cowok, juga bisa menggunakan software Fikatsu ini Walaupun aksesoris banyak kecewek Tapi kamu juga bisa menjadi banci lewat aplikasi ini Cuma bercanda kok gue Untuk sistem rekrutmen, kamu juga bisa cek gambar berikut Dan bagi kamu yang tertarik, kamu juga bisa mendapatkannya di Steam 310 Bagi kamu yang ingin menjadi VTuber dengan mudah tanpa harus repot Maka kamu wajib menggunakan aplikasi dari 310 Dikarenakan 310 akan memberikan kamu pengalaman yang bagus untuk menjadi VTuber lewat PC Secara singkat, 310 adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk orang yang bertujuan untuk menjadi virtual YouTuber secara instan Kamu hanya diperuntukkan mempunyai sebuah web kamera di PC-mu Maka dengan otomatis aplikasi dari 310 akan mengubahmu menjadi VTuber Dengan catatan kamu harus mempunyai avatarmu sendiri ya Untuk spesifikasi dari 310 ini, kamu bisa cek gambar berikut Untuk software 310 ini memiliki kelebihan dapat mengikuti wajahmu dengan lancar Dan bisa mengikuti gerakan bibirmu saat berbicara dengan sistem yang terdapat di aplikasi ini Dengan catatan webcam kalian bisa melihat wajah kalian dengan jelas Bukan seperti weapon gue yang burik, jelek, sehingga muka gue seperti gondoro gelap Untuk settingan mengubah bahasa menjadi inggris, maka kamu bisa melihat cara berikut ini Dan bagi kamu yang tertarik, kamu bisa mendapatkan cerita ini di Steam secara gratis Live 2D Oke, bagi kamu yang memiliki hobi menggambar dan ingin melihat gambar yang kamu buat bergerak layaknya animasi Maka jawabannya kamu gunakan aplikasi dari software Live 2D Dikarenakan Live 2D adalah sebuah software yang mampu merender gambar 2D yang kamu buat menjadi animasi 3D Dan software ini juga menjadi software yang pertama yang mampu melakukannya menurut informasi yang gue baca ya Jadi, jika kamu ingin menjadi VTuber dengan karakter 2D, maka software yang cocok yang kamu gunakan ialah Live 2D Dengan catatan kamu harus pandai gambar ya Kalau gue pribadi kurang jago gambar, kalau gambar paling jagonya sih gambar roket Oke, software ini mampu digunakan oleh berbagai platform ya, termasuk smartphone dan tablet Dan software ini tersedia dalam 2 versi Versi yang pertama mendukung penciptaan animasi menggunakan Polygon Sedangkan yang kedua adalah Vector Dan yang ketiga, gue pun gak paham ngomong apa ini Dan untuk spesifikasi, kamu bisa cek gambar berikut Bagi kamu yang tertarik, kamu bisa langsung mendapatkannya ke situs resmi dari Live 2D Atau kamu bisa langsung cek link yang di deskripsi Oke, jadi itulah software yang bisa membantu kamu untuk menjadi VTuber dengan PC Semoga dengan aplikasi tadi dapat membantu kamu untuk menjadi VTuber terkenal seperti mereka Katakanlah awal dari perjalanan karirmu ya Oke, mungkin itu saja untuk saat ini Gue admin dari channel kita-kita Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax